Assalamualaikum teman-teman Teman-teman, sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilman, warzukni fahman, amin Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan anugerakan kefahaman dalam belajar, amin Pengurangan sampai 20 7 dikurang 4 sama dengan 3 8 kurang 2 sama dengan 6 10 kurang 5 sama dengan 5 Kita sudah bisa mengurangi bilangan Kalau yang seperti ini bagaimana? 16 dikurang 4 sama dengan titik-titik Biasanya dihitung berarti 4 bilangan sebelum 16 15, 14 13, 12 Jadi, 16 dikurang 4 sama dengan 12 Kalau dihitung bersusun, sepertinya bisa lebih cepat 16 dikurang 4 6 dikurang 4 sama dengan 2 1 sama dengan 1 Hasilnya adalah 12 6 bisa langsung dikurangi dengan 4 6 dikurang 4 sama dengan 2 Di bawah 1 tidak ada apa-apa Jadi, tidak ada apa-apa Jadi, tidak perlu dikurangi Sekarang, ayo kita coba mengurangi bilangan lain 18 dikurang 8 sama dengan titik-titik Ayo kita kerjakan dengan cara bersusun Ditulisnya seperti ini 18 dikurang 8 8 dikurang 8 sama dengan 0 1 sama dengan 1 Hasilnya adalah 10 Jadi, 18 dikurang 8 sama dengan 10 Bagaimana kalau kita hendak mengurangi dengan 3 bilangan sekaligus? Misalnya, 9 dikurang 5 dikurang 2 sama dengan titik-titik Kita kurangi satu persatu Ingat, kalau pengurangan tidak bisa ditukar-tukar Harus urut dari kiri ke kanan 9 dikurang 5 sama dengan 4 Lalu, 4 dikurang 2 sama dengan 2 Jadi, 9 dikurang 5 dikurang 2 sama dengan 2 Teman-teman, ayo pecahkan masalah berikut ini Paman membawa 19 coklat 4 coklat diberikan pada adik Berapa coklat paman yang tersisa? Ari punya 18 pensil 7 pensil dipinjam Mulan Berapa sisa pensil yang dimiliki Ari? Berapa sisa pensil yang dimiliki? Ada 17 wortel di dapur Dimasak ibu 3 buah Berapa wortel yang tersisa? Berapa sisa pensil yang dimiliki? Berapa sisa pensil yang dimiliki? Itulah pengurangan bersusun berikut ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton